Sampai hari ini pun, ya tidak bisa nyetir IUN, karena IUN itu berjalan dengan pola pikir mastermindnya sendiri. Gitu loh, jadi yaudah. Terus, saya juga banyak mendapatkan tek-tekan, kayak misal, kalau masih, saya ada orang lah, kalau masih IUNIKA, tak kasih suratana, kalau masih IUNIKA, tak kasih pajero, kalau masih IUNIKA, ya kan, nanti tak kasih gedung, ya. Ya, itu kan mencari FYP, mencari adjustment. Ya kan, mencari adjustment seperti itu ya gampang. Kalau masih IUNIKA, tak kasih 1 triliun, ya kan. Kan gimana? Kalau misal, kemudian orang-orang mau memang support Bunda Fawzana, support, apa namanya, IUN, ya kalau memang support, kenapa nggak dikasihkan sekarang aja, biar pernikahannya lebih cepat kan itu. Kenapa kalau misal mau ngasih, tidak dikasihnya hari ini. Kalau dikasihnya hari ini kan enak, masih IUNIKA lebih sejahtera, lebih maju, lebih bisa memantaskan diri untuk segera menikah. Ya kan? Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misal kemudian sekarang dikatakan bahwa banyak sekali saya detect, Mas IUNIKA nanti kalau misal nikah tak kasih truk, tak kasih honda jazz, tak kasih Bunda Fawzana, tak kasih rumah. Ya silahkan aja dikasih sekarang kan. Kenapa nggak dikasih sekarang? Karena kalau dikasih sekarang kan dengan mereka lebih sukses, lebih cepat nikahnya. Ya kan? Kalau misal mau ngasih, ya ngasih-ngasih aja. Ya kan? Bahkan IUNIKA itu, kita kasih mobil itu tahu itu hamil 10 menit. Ya kan? Hamil 10 menit. Eh nggak, hamil 10 menit ya. Ditutupkan matanya kan. Supaya kita juga nggak yang gimana-gimana. Marilah kita bersatu. Kayak kemarin ya teman-teman di sini kan, saya kan pas pelantikan kan keluar dari pelantikan itu kan melewati son-son horak. Terus kemudian ada apa? Yang ngebarkan bendera sobat ngarit. Itu saya senang, saya support. Ada yang mengatakan bahwa son horak itu adalah apa, hama atau apa. Saya nggak setuju. Son horak itu kreativitas. Son horak itu juga kreativitas ya. Kalau misal, apalagi kayak mas Brewok ya. Mas Brewok kan ngomong kalau ada kaca-kecah, pecah diganti. Kalau misal kemudian ada yang, nanti ada yang rusak apa diganti. Ada orang juga yang menyudutkan son horak. Saya nggak setuju dengan itu. Itu kan salah satu bentuk kreativitas juga. Apalagi saya adalah ketua umum Jatim Event Connection. Jadi semua acara, itu saya kan termasuk di situ sebagai pemangku tanggung jawab di Polda Jatim. Sekarang saya juga di DPR. Saya membawai juga musisi. Jadi UMKM, musisi, perindustrian, import barang cina, itu yang membawai di komisi saya. Saya di komisi tujuh, teman-teman. Supaya tahu. Saya membawai komisi UMKM dan perindustrian kreatif. Jadi teman-teman musisi, teman-teman EO, teman-teman son horak, teman-teman, apa namanya, teman-teman kayak perdagangan, UMKM, yang jualan TikTok shop, itu dibawa saya pengendaliannya nanti. Jadi Alhamdulillah, Partai Amanat Nasional ngasih saya komisi yang luar biasa gitu loh, yang benar-benar saya banget gitu loh. Kalau saya ditaruh di komisi 8, misal komisi agama. Kadang sholatnya bolong-bolong bro. Ya apa? Ya. Misal saya ditaruh di komisi 2, ATR, BPN, kemudian KPU. Ya apa? Saya ini orang politik baru. Misal saya ditaruh di komisi 3. Komisi 3 kan polisian. Aku, 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 saya bukan polisi. Komisi 4, Komisi 4 itu pertanian, kalau itu masih cocok. Tapi kan Surabaya bukan kota, apa, sawah. Saya kan nggak punya sawah. Ibu saya punya sawah. Komisi 5 infrastruktur. Infrastruktur itu yang membangun jembatan. Saya nggak mau masuk komisi itu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau ada jalan rusak, jembatan rusak, itu urusan saya, nanti saya nggak mau. Saya takut mandat rakyat itu kemudian saya salah gunakan. Lebih baik komisi saya itu adalah komisi saya itu membawai perindustrian, UMKM, pekerja seni, seni dan budaya, pariwisata. Itu cocok dengan saya. Jadi kalau teman-teman ada aspirasi apapun, sampaikan ke saya, kita ajak ke DPR. Kemudian kalau dari apa namanya, harga kedelai termasuk, harga kedelai itu di komisi 6, teman-teman, nanti Menda gitu. UMKM, seperti slogan saya, pendekar UMKM Indonesia, ya udah selesai. Kemudian kemarin kita yang melantik Pak Prabowo. Salam nama Pak Prabowo sama Teddy. Ya. Terus kemudian, duh, iyun pk tereh, le iyun pk aku tak off. Kalau iyun left tak off aku. Kalau iyun sama Bunda Fauzana, lef aku tak off. Left tereh. Karena mereka kalau masih yyun live, Bunda Fauzana live, saya pasti off. Kenapa saya off? Karena saya menghargai. Saya nggak mau cari panggung, teman-teman. Ya kan, kalau misalnya saya mau cari panggung, supirnya Vanessa Angel itu, yang kemudian sekarang sama Raffi Ahmad itu, saya membiayai loh teman-teman, selama 2 tahun lebih keuangannya. Silahkan di cek di FYP. Apakah saya sekarang ketemu dengan dia? Tidak. Apakah kemudian saya minta-minta pengakuan? Tidak. Ya, awal-awal gala juga saya dulu. Mas Atta Aliliter dulu mobilnya saya beli. Enggak, saya nggak mau cari panggung dari dulu. Gitu loh. Dan kalau misalnya saya memberi sesuatu, pasti saya pastikan saya ikhlas. Tanpa saya untuk apa ya, memberi tanpa siarat lah. Tanpa kemudian, harus gini, harus gini. Karena semua orang butuh kebebasan. Kenapa kok Gilga? Nah, ini kan teman-teman tanya. Teman-teman, silahkan ya. Teman-teman, saya sama Mas Denny jangan baik hubungannya. Ya. Saya sama Gilga bagaimanapun, Gilga itu seperti adik saya. Ya. Gilga dulu ketika bertumbuh besar, Gilga hebat karena dirinya sendiri. EPS Mara hebat karena dirinya sendiri. Bukan karena saya. Fuji karena dirinya sendiri. Mereka hebat karena dirinya sendiri. Tapi yang buat yang tahu-tahu, saya ikut berproses bersama mereka. Nah, sama suatu ketika, Mas Iyun juga nanti sama Bunda Fauzana juga ketika bersatu, menjadi kaya raya, ya, 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 kita sebagai kakak. Ya, sudah. Itu semua, ya, sudah. Biar menjalani hidupnya masing-masing. Gitu loh. Jadi kan kayak gitu. Terus, ini yang saya perlu sampaikan bahwa, Bunda Fauzana, apa namanya, akan tampil di, di jatim kapan lah? Ini sudah konfirmasi Asanto. Bunda Fauzana perform di, apa namanya, di Jawa Timur itu, nanti di Januari tahun 2025. Itu aja. Untuk kemudian-kemudian, ya, untuk kemudian-kemudian, ya, sepertinya enggak. Cara ngomongnya enggak. Dan saya masih percaya bahwa, Bunda Fauzana itu, orangnya komit. Gitu loh. Artinya apa? Bunda Fauzana itu kan, kalau sama masih utorut. Jadi, menurut, menurut, apa namanya, menurut, sholat istiqoro, woton, panglek, opo lah, ikulah. Masih memutuskannya Januari. Padahal tak tunjukin, diok. Waduh, yang berpukul satu-satunya mana. Sebenarnya, kita udah boking venue, dijadi mizbo, tapi, kita cancel. Jadi, kita ya nurut-nurut aja, seperti apa, baiknya. karena kemudian ketika konser di satu tempat yang rame, konsernya itu kan dijadi mizbo, terkonsep dengan baik dan benar, ya kan. Itu nanti akan membuat, EO-EO lain seluruh Indonesia itu akan mengundang Fauzana juga di mana-mana. Harapan kita di situ. Ini namanya branding. Ya. Ini namanya branding. Jadi, kalau misalnya kemudian, apa namanya, masalah untuk S2L & Parfum memang di, Mama. S2L & Parfum memang di,